Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan ini adalah MIVA A10 Plus Generasi terbaru dari MIVA yang merupakan generasi penerus dari MIVA A10 MIVA A10 Plus ini ada 3 varian warna seperti MIVA sebelumnya Ada item polos, item gravity seperti unit yang gue pegang ini dan ada red gravity Terus untuk harganya sendiri, gue ikut pre-order Dan waktu itu gue beli seharga Rp450.000an tapi kayaknya sekarang gue lihat harganya tuh Rp420.000an Jadi kayak kalian pinter-pinter aja nyarinya Terus MIVA A10 Plus ini ada beberapa perbedaan sih Jadi selama seminggu ini gue udah menggunakan MIVA A10 Plus ini intense Jadi gue akan sering ke kalian apa sih kelebihan dan kekurangan dari si MIVA A10 Plus ini Dan worth apa nggak buat kalian miliki Jadi tanpa bahasa-bahasa ayo langsung kita mulai aja Ini dia MIVA A10 Plus Oke langsung aja untuk spek singkatnya MIVA A10 ini mempunyai power output 20W Yang berarti udah 10W lebih besar dari generasi sebelumnya Mempunyai 2 buah active driver dan 3 buah passive driver yang terletak di sisi kiri, di sisi kanan, dan di sisi belakang Dia mempunyai baterai 2200 mAh, mempunyai bluetooth 5.0 dan udah support TWS juga di MIVA A10 Plus ini Terus udah sertifikasi IP-nya 56, yang berarti sebenarnya belum IPX7 ya Jadi kalian belum bisa cemplungin MIVA A10 Plus ini ke air, baru cuma tahan cipratan air dan dustproof Terus dia udah support microSD dan udah support USB buat memainkan jenis lagu Jadi intinya inputnya ini udah lengkap File yang di support pun udah banyak Kayak Ape, Flag, Wave, MOFA, MP3, dan lain sebagainya deh intinya Beratnya sendiri 475 gram yang berarti lumayan ringan Jadi langsung aja kita masuk ke build quality-nya Kesan pertama gue megang MIVA A10 Plus ini mix antara bagus atau kurang bagus Bagusnya dia mempunyai build quality yang rapih Setiap detailnya itu rapih MIVA itu sebenarnya mempunyai detail yang cukup rapih Cuttingan-cuttingannya juga mulus, presisi, tulisannya rata, dan lain sebagainya Intinya secara build quality-nya dia rapih Tapi gue bisa nilai kenapa untuk kekurangannya Karena bahannya, bahannya itu kayak kesannya gak premium aja Kayak tipis bahannya, kayak besi-besi depannya ini kayak materialnya tuh tipis Kalau gue tekan tuh kayak masih ada flex mainnya gitu loh Jadi kayak memang gak tebel aja gue ngerasa Dan lagi beratnya yang ringan Yang berpengaruh kayak kesan premium-nya aja jadi kurang Sebenernya berat ringan itu kan poin positif juga Jadi kalian membawanya jadi lebih gampang Tapi gak tau kenapa ya Gue ngangkat MIVA tuh kalau ringan kayak lebih kesan premium-nya lebih kurang aja Dan itu yang gue rasain dari build quality-nya Tampak depannya kayak gini yang warna gravity-nya juga cukup bagus ya gue menilai ya Terus untuk sisi-sisi atasnya ada tombol-tombol seperti biasa Gak ada tombol equalizer dan lain sebagainya Ini tombol umum aja yang ada di speaker bluetooth Terus untuk sisi belakangnya bahannya sama sama sisi depannya Ditambah ada slot buat input yang gue bilang lengkap tadi Semua input kayaknya udah ada di MIVA A10 Plus ini Dan dia udah menggunakan USB Type-C Udah yang paling baru nih Jadi overall sih udah oke Bluetooth-nya pun udah Bluetooth 5 Dan yang bagian bawahnya dia udah ada kayak penahan Dan buat vibrasinya itu unik Bentuknya tuh kayak vakum yang kayak buat kalian tempel tuh Kalau di kaca gitu lah kayak buat handphone-handphone gitu Jadi kayak 4 vakum kecil di bawah Sama ada tulisan-tulisan yang MIVA kecil dan lain sebagainya Intinya build quality overall Oke gak ada masalah kecuali dari segi materialnya Terus selama seminggu ini gue udah notes beberapa kelebihan dan kekurangan ya Gue mau membahas kekurangannya dulu yang gue rasain Di MIVA A10 Plus ini yang paling lumayan repot itu kalau nge-charge Jadi indikator lampunya itu kecil banget Dan ada di samping port chargingnya Jadi kayak susah banget buat gue ngeliat Nih baterainya udah full atau belum Kenapa enggak MIVA tuh taruh di sisi atas aja Daripada di sisi bawah gini Yang menurut gue ini useless aja gitu Terus yang kedua Dia gak ada indikator baterainya Seperti kakaknya MIVA A8 itu gue suka banget Karena dia ada indikator baterainya Jadi MIVA A10 Plus ini gak ada Dan itu merupakan menurut gue jadi salah satu poin kekurangan juga Terus ngomong-ngomong soal bluetooth yang 5.0 tadi Yang gue bilang udah bluetooth paling baru Ternyata juga dalam penggunaan sehari-harinya Dia kurang bagus menurut gue Distance range-nya itu gak bisa jauh Terus kalau kehalangan tembok dikit udah putus-putus Gue membandingkan dengan Tronsmart T2 Yang harganya gak berbeda jauh dan mempunyai bluetooth yang sama Tapi range distance yang Tronsmart itu lebih bagus Dan kalau kehalangan tembok pun Tronsmart masih lancar Di MIVA A10 ini udah putus-putus Terus ngomong-ngomong soal bluetooth lagi Untuk live streaming dan untuk Youtube sih Gue gak merasakan ada masalah yang signifikan Tetap ada delay tapi minim Jadi overall sih masih toleransi lah Masih oke buat kalian nonton Youtube Karena gue pribadi pun menggunakan MIVA A10 Plus ini Buat penggunaan sehari-hari gue Dan gue merasakan untuk nonton Youtube dan live streaming Untuk movie dan lain sebagainya aman Terus selanjutnya apa lagi ya Oh iya baterai Baterainya kan 2200 mAh Charging timenya ini lama banget sih menurut gue Sama kalau kayak gue bilang di 3bit kemarin Di MIVA A10 Plus ini juga cukup lama Charging timenya itu sekitar 3,5-4 jam Buat ukuran baterai yang 2200 mAh itu tergolong lama Udah sih kayaknya kekurangan yang dari segi fitur yang gue rasakan tuh Itu aja Terus gimana dengan sound quality-nya Kesan pertama gue denger MIVA A10 ini A10 Plus ya A10 Plus ini tuh Karakternya sebenernya netral dia Di mid, di high atau di low frequency tuh Kayak gue gak ngerasa ada frekuensi yang menonjol sih Untuk mid-nya sendiri Treble-nya bagus Extend Cukup real Netral Kolorasinya gak terlalu berlebih di mid-nya Terus mid-nya sendiri Vokalnya Letaknya tuh cukup aja Dia gak terlalu forward juga gak terlalu late pick Di rata aja menurut gue Terus untuk segi low-nya sendiri Low-nya itu menurut gue lumayan bagus Jadi low-nya itu di atas rata-rata speaker 300-400 ribu ya Tapi kecuali susah juga sih ya Karena MIVA A8 itu harganya 380 ribu sih Low-nya itu menurut gue ada miripnya sih sama MIVA A8 Tapi bedanya tuh kalau di A8 itu Bass-nya cenderung agak nyampur ke mid-nya Kalau di A10 Plus ini lebih rapih bass-nya Jadi punch-nya itu lebih enak menurut gue Dan lagi kalau kalian ngomongin soal bass itu Placement di A10 Plus ini berpengaruh penting banget Jadi kalau kalian taruh nempel deket tembok Jarak 5 cm gitu Bass-nya langsung meningkat cukup drastis Banyak kan speaker yang ada passive radiator di belakang Dan sebenarnya selalu ada benefit-nya Kalau kalian taruh di deket tembok Balik lagi tapi benefit-nya itu bisa positif Bisa negatif Jadi kadang ada beberapa speaker yang gue taruh Di deket tembok kayak misalkan Di harga segituan itu apa ya Lanyes deh Lanyes S108 Dia memang punya passive radiator juga di belakang Tapi kalau gue taruh di deket tembok Memang bass-nya tuh jadi Ada peningkatan Tapi menurut gue malah jadi nggak enak Karena jadi boomy banget terus Jadi kayak frekuensi lainnya tuh ketutup Tapi kalau di Miva A10 Plus ini Gue lebih merekomendasikan buat kalian taruh nempel tembok Karena response bass-nya juga lebih baik Punch-nya lebih berasa Dan berasa lebih tebel dan lebih full body aja menurut gue Untuk apa lagi nih sound quality-nya Kalau ngomongin separasi sih ya nggak berasa lah ya Di speaker bluetooth kayak gini meskipun dia udah mempunyai Dua buah bluetooth Dua buah aktif speaker kiri kanan Tapi tetep menurut gue nggak berasa sih untuk separasinya Dan apalagi ngomongin staging Untuk speaker harga kelas gini Ini masih nyampur sih menurut gue suara dari Miva A10 Plus ini Tapi balik lagi ya Overall gue bisa menikmati suara dari Miva A10 Plus ini Jadi gue nggak merasa ada gangguan yang menurut gue Aduh ada yang nggak enak Nggak, nggak, nggak Di Miva A10 Plus ini gue merasa enak sih Buat gue dengerin Buat lagu-lagu tidur Buat kalian dengerin lagu-lagu sambil kerja Enak Tapi Kalau kalian beli speaker Miva A10 Plus ini buat outdoor Lebih baik Jangan Kenapa? Karena power-nya di Miva A10 Plus ini Apa ya? Kayak kurang banget sih menurut gue Kayak Dia 20W Tapi max volume-nya itu Nggak bisa Gede Jadi loudness-nya itu kurang Sebagai contoh Gue bandingkan dengan JBL Go 2 Yang cuma 3W Max volume-nya Lebih besar sedikit di JBL Go 2 Tapi oke lah JBL Go 2 itu memang karakternya lebih Bright Lebih forward Jadi otomatis terdengar lebih besar Tapi Ayolah ini kan 3W Lawan 20W Harusnya tuh bisa lebih besar dari JBL Go 2 lah Paling nggak gitu Dan Nggak sampai situ aja Gue ngetes juga sama Transmart T2 Plus Yang harganya tuh udah mirip-mirip Gue tes di max volume-nya Lumayan jauh perbedaannya Si T2 Plus itu lebih besar T2 Plus itu lebih besar Lebih Ya intinya Buat outdoor tuh lebih bagus Sedangkan si A10 Plus ini Apa ya Kayak kurang banget sih Kayak Kalau kalian dengerin lagu Normal aja nih Di ruangan kayak 5x5 Itu kalian butuh volume sekitar 80-70% Sampai 80% deh Buat volume yang nyaman Buat kalian dengerin gitu Jadi menurut gue Kayak powernya Aduh kurang sih di Miva A10 Plus ini Dan gue nggak merekomendasi Untuk kalian pake buat outdoor Itu sih yang paling yang gue rasakan Selama seminggu pemakaian gue ini sih Jadi overall sih gue nggak menemukan Kekurangan yang fatal banget Dari Miva A10 Plus ini Dan gue masih tetep enjoy Pake Miva A10 Plus ini Karena Baterainya Meskipun nggak terlalu besar Tapi hemat 2200 mAh Dia hemat loh Gue bisa pemakaian gue tuh bisa Mungkin ya Kalau dijamin tuh Sampai 14 jam masih masuk Di pemakaian 50-80% Volume Terus suaranya juga oke Not bad But not as good as Speaker 500 ribuan ke atas ya Maksud gue kayak Powernya memang Berbeda Kalau kalian head to head Sama Lanish aja Tetep Lanish tuh mempunyai Power yang berasa lebih besar Tapi secara Sound quality Lebih bagus A10 Plus ini Sebenernya signature Daripada Lanish Kalau Lanish itu kan memang Bass doang ya Kayak Mid sama high nya tuh Kurang gitu Terus gimana sih Dengan para pesaingnya Misalkan Bass 20 deh Bass 20 kan 350 ribuan ya Kalau gue sih Gue lebih prefer A10 Plus ini Daripada Bass 20 Kenapa? Karena di A10 Plus ini Lebih balance suaranya Bass 20 itu Mid high nya memang bagus Kolorasinya tuh Minim Lebih Natural aja ya Kalau di A10 Plus ini Memang bukan Yang paling natural sih Dia ada sedikit kolorasi Di mid nya Tapi gak separah A8 A8 kan Kolorasinya lumayan parah A8 juga lebih tebal Lebih berbobot Intinya kalau soal Mid dan Dia lebih warm Karakternya kalau ini Lebih netral Tapi di A10 Plus ini Lebih balance dibandingin Bass 20 terutama Dari segi bass nya Bass 20 itu Bass nya Tipis banget Kalau di A10 Plus ini Bass nya Cukup bagus Atau bahkan Bisa gue bilang Bagus sih Buat size dan Harganya ya Maksud gue Dibandingin sama Speaker yang udah pernah Gue coba Di range harganya Kayak Tron Smart Terus Miva A8 Masih Lebih bagus Tapi Kalau secara quality Mungkin lebih bagus ini sih Karena A8 tuh bass nya Agak Nyampur ke mid sih Menurut gue Terus Ya intinya sih Kalau ngomongin Sound quality Gue lebih memilih A10 Plus ini Dibandingin VS 20 Tapi memang A10 Plus ini Sedikit lebih mahal Kalau dibandingin Tron Smart T2 Plus Gimana Gue pribadi Juga lebih memilih A10 Plus ini Dibandingin Tron Smart T2 Plus Balik lagi Itu masalah Prevensi Selera Lagu Masing-masing Kalau gue pribadi Gue lebih memilih Miva A10 Plus ini Dibandingin T2 Plus Tapi mungkin Kapan-kapan Akan gue Share mengenai Sound comparison nya Antara Si Tron Smart T2 Plus Sama Miva A10 Plus ini Jadi nanti silahkan Kalian nilai sendiri deh Suaranya gimana Udah paling sih Itu aja yang bisa Gue sharing ke kalian Dari pada videonya Udah kepanjangan Udah 13 menit lebih Jadi intinya Gue rekomen apa enggak Buat harga 400 ribu Gue cukup rekomen sih Asal kalian Nggak pake outdoor Terus Suaranya cukup oke Baterainya cukup hemat Dan karakternya Netral Tapi pasti akan ada Pertanyaan Buat harga segitu Mendingan mana Mami Miva A8 Gue gak bisa jawab Balik lagi Mengenai selera Telinga kalian Masing-masing Kalau kalian Lebih netral Suka semua jenis lagu A10 plus ini Gue rasa lebih aman Kalau buat penggunaan indoor Tapi A8 itu Memang Lebih berasa powerful Lebih berasa Lebih tebal aja Midnya Vokalnya lebih Tebal Tapi gak bisa buat Semua jenis lagu Karena Kolorasinya kuat Dan high-nya juga Detailnya Menurut gue Agak kurang sih Di A8 Itu aja yang bisa gue sharing ke kalian Thank you bagi yang udah nonton Dan ini adalah sound sample Dari Miva A10 plus Dan sampai ketemu Di review gue Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton